SMP Sederajat di Kabupaten Kuansing mengikuti asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK yang berlangsung hingga 8 Oktober mendatang. Kegiatan ANBK tersebut dilakukan dalam rangka mematakan mutu pendidikan di Kabupaten Kuansing. Seluruh SMP Sederajat di Kabupaten Kuansing mengikuti asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK yang dilaksanakan hingga 8 Oktober mendatang. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kuansing Maslul Hakim mengatakan sejak digelar pelaksanaan ANBK berjalan dengan lancar. Meskipun sempat ditemukan kendala teknis seperti servan yang belum stabil, ada pun peserta dalam kegiatan ANBK ini berjumlah 45 orang setiap sekolahnya. Sesi tes ANBK dibagi ke dalam 3 sesi, di mana masing-masing sesi diikuti sebanyak 15 orang. Pelaksanaan ANBK digelar di masing-masing sekolah, namun bagi sekolah yang tidak memiliki fasilitas memadai akan menumpang di sekolah lain. Terima kasih jumlah sekolah-sekolah kita yang mengikuti ANBK itu kan keseluruhan sekolah, asesmen nasional berbasis komputer ya, seluruh sekolah. Memang ada beberapa sekolah yang menumpang, sekolah-sekolah yang sudah punya kelengkapan IT seperti jaringan internet dan juga komputer termasuk laptop ya, atau yang terakhirnya ada bantuan dari Kemendibut berbentuk kerumbok, ini bisa menyelenggarakan sendiri. Nah, untuk ANBK ini kan yang ikut kan keseluruhan sekolah. Untuk SMP yang saat ini berlangsung tanggal 4 sampai tanggal 8 nanti. Alhamdulillah, untuk SMP ini ANBK ini diikuti persekolah itu sebanyak 45 peserta didik. dibagi menjadi 3 sesi, masing-masing sesi 15 peserta didik. Nah, untuk sekolah-sekolah yang apa, yang tidak memiliki IT tadi menumpang ke sekolah terdekat. Misalnya, di Kuantan Budi misalnya kita contohkan ya, ada sekolah yang tidak punya kelengkapin IT untuk pesanan ANBK, jaringan internet dan juga kelengkapan komputernya, mereka menumpang di SMP Negeri 1 Kuantan Budi. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaan, Alhamdulillah sampai sini masih lancar, memang ada beberapa kendala. Kendala terkait dengan server, ini memang sangat dirasakan di sekolah. Dari 15 peserta didik itu, di sekolah-sekolah tertentu, ada yang bisa melesaikan sampai tuntas itu hanya ada 10 peserta didik, ada yang 5. Kita tanya alasannya apa. Karena di server pusat sepertinya, lock out ya, sudah dikerjakan 5 soal, lock out lagi. Lock in-nya kembali itu kan butuh waktu juga. Termasuk juga di awal, memulai itu memang ada kendala-kendala beberapa peserta didik tidak bisa login. Jadi tidak sama loginnya gitu ya, tidak sama dengan kalau kita bandingkan dengan ujian P3K dan PNS kemarin ya. Ini kan memang cepat ya, ini agak lambat, kita tidak tahu juga. Yang jelas kita sudah perintahkan KB teknis kemarin, dan kononasi dengan proktor-proktor kita dan juga dinas pendidikan provinsi memang itu rata-rata dialami oleh seluruh satuan pendidikan mengikuti ANBK saat ini. Sapriyadi, selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Teluk, Kuantan, mengatakan masih ada beberapa siswa-siswi yang kesulitan dalam mengikuti ANBK serta menjawab soal-soal. Pasalnya selain baru pertama kali dilaksanakan, siswa-siswi juga belum terlatih dalam tes ANBK. Kalau siswa kita, kalau saya tengoklah, dia dalam melaksanakan itu memang agak kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal yang ada di ANBK itu. Karena memang, kalau menurut analisa saya, siswa kita ini belum terlatih mengikuti atau mengerjakan soal-soal yang seperti itu. Soalnya kan di tes MAPEL ini. Nah, betul-betul hot, high-end, order thinking skill. Ini juga menurut pengamatan saya, guru-guru kita dalam pelaksanaan pembelajaran, guru MAPEL maksudnya, itu soalnya belum betul-betul hot juga. Jadi, untuk memberikan penilaian itu, belum betul-betul high-end, order thinking skill-nya belum diterapkan. Jadi, cara berpikir tingkat tinggi siswa kita itu belum betul-betul terlatih. Mungkin ke depannya, ya kita berencana, juga sudah saya sampaikan kemarin kepada pembelajaran, tahun depan kita anggarkanlah untuk pelatihan guru atau workshop merumuskan soal-soal hal-hal order thinking skill itu. Jadi, tentu nanti kalau sudah terbiasa siswa kita mengerjakan soal yang betul-betul memotivasi, merancang, merangsang siswa kita untuk berpikir tingkat tinggi, tentu itu membuat siswa nanti tidak mengikuti asesmen nasionalnya. Dalam kegiatan ANBK, protokol kesehatan tetap menjadi perhatian. Setiap peserta selama pelaksanaan ANBK diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak.